selamat menikmati 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 Nah, yang keringan ini adalah 25 nanti di, ini kalian ganti dalam rangkumannya jadi 25 ya. Yang keringan adalah 25. Kemudian, membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram. Kali ini yang pertama adalah diagram gambar. Nah, salah satu penyajian data dalam diagram adalah diagram gambar. Diagram gambar ini bisa disebut juga diagram lambang atau pictogram. Nah, misalnya contoh seperti ini. Ada tabel tahun 2013 hasil panennya ada lambangnya jeruk sama dan satu ada separohnya. Ketenangannya seperti ini misalnya, jadi jeruk satu itu mewakili 2 kg jeruk. Kemudian, jeruk yang satu setengah itu mewakili 5 kg jeruk. Nah, jadi tahun 2013 dapat berapa? Ini ada satu jeruk dan satu setengah jeruk. Satu jeruk tadi 2. Kemudian, satu setengah jeruk adalah 5. Berarti 2 ditambah 5 adalah 7 kg. Berarti hasil panen pada tahun 2013 adalah 7 kg. Kemudian, 2014 berarti ada 2, 2 jeruk utuh dan 1 jeruk 1 setengah. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 5 berarti ada 9. Kemudian di tahun 2015 itu ada berapa jeruk itu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jeruk utuh berarti 4 kali 2 adalah 8. 8 ditambah yang satu setengah jeruk ini tadi adalah 5. Berarti 5 tambah 5 adalah 10. Jadi, jumlah total adalah 18 kg. Berarti tahun 2015 panennya adalah 18 kg. Seperti itu kalian bisa kan ya? Nah, yang selanjutnya yaitu diagram batang. Nah, seperti ini namanya adalah diagram batang. Nah, ini di contoh Bu Andri ini dibuat misalnya dari 0 kemudian 2, 4, 6. Nah, kalau kalian mau buat itu harus misalnya kelipatan 2 ya harus 2 terus sampai ke atas. Kalau 5 ya harus 5 terus ke atas. Kalau 1 ya 1 terus ke atasnya. Nah, kalau ini contoh pertama ini adalah kelipatan 2. Jadi, ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi, ini keterangannya seperti ini. Dibacanya seperti ini. Ini nilai evaluasi tematik kelas 4. Nah, yang di bawah ini adalah nilainya. Kemudian yang ke atas ini adalah jumlahnya atau total anaknya. Nah, jadi yang ke bawah ini 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah nilainya yang peroleh. Kemudian yang ke atas adalah jumlahnya anaknya. Total berapa anak ya. Jadi, keterangannya seperti ini. Yang mendapatkan nilai 6. Nah, di sini. Nah, berarti ada 6 anak. Kemudian yang mendapatkan nilai 7 berarti di tengah-tengahnya 4 dan 6 berarti adalah 5. Nah, kemudian 8. Yang mendapatkan nilai 8. Ini di garis 8. Yang mendapatkan nilai 8 adalah 8 anak. Kemudian 9. Nah, yang mendapatkan nilai 9 adalah 4 anak. Kemudian 10. Yang mendapatkan nilai 10 hanya 2 anak. Jadi, total siswanya adalah 19 anak. Nilai tertinggi berapa? Nilai yang sering diperoleh. Maksudnya, nilai yang paling banyak diperoleh dalam satu kelas itu tadi berapa? Nah, yang tertinggi ini adalah 8. Yang paling sedikit diperoleh. Yang nilai 10. Hanya 2 anak saja yang mendapatkan nilai 10. Seperti itu cara membacanya. Masih bingung. Nah, satu lagi ya kita contohnya. Nah, contoh seperti ini. Data penjualan buku. Nah, misalnya di sini. Di sini di bawah ini adalah bulannya. Bulan Februari, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Terus ke atasnya, ini adalah jumlahnya. Tadi Bu Andri sudah sampaikan. Kalau data yang ke atasnya. Misalnya, kelipatan 5 ya harus 5 teruskan ya. Nah, ini datanya dari 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, dari sini kita bisa membaca. Pada bulan Januari, penjualan bukunya adalah 20 buku. Nah, ini dikatakan di sini lor ya. Lurus ya. Januari, 20 buku. Kemudian di bulan Februari, pas ya lurus. Ada 15 buku. Kemudian pada bulan Maret. Nah, ini ada 35 buku. Kemudian di bulan April ada 25 buku. Kemudian di sini bulan Mei ada 10 bukunya. Nah, tadi kita hanya membaca saja. Jadi, membaca diagram batang seperti ini. Sudah bisa, anak-anak? Nah, mudah kan ya? Nanti setelah ini kalian latihan. Kerjakan bukas dari buku di Google Form. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan bisa di Capri sama Bandri. Capri saja, langsung WA. Nah, kemudian jangan lupa ya. Ingat lagi dirangkum materinya. Nah, cara membacanya seperti ini. Contoh-contohnya kalian tulis. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyadu'alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin.